Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 5 Plus dengan kasus terkunci akun Mi-nya kebetulan juga tadi sudah kita cek melalui email yang ada di papan mesinnya bahwa handphone Xiaomi Redmi 5 Plus yang aku pegang ini versi Cina atau versi distributor kita akan coba untuk membaipas akun Mi-nya menggunakan MRTK Dongle sekaligus kita akan cek apakah MRTK Dongle ini masih bisa digunakan atau tidak jadi tutorial ini khusus bagi teman-teman yang memiliki MRTK Dongle saja oke langsung saja kita bisa colokkan dongle MRTK-nya ke komputer yang kita gunakan kemudian nanti kita membutuhkan handphone ini masuk ke ideal mode maka kita akan melakukan tes poin menggunakan pinset untuk memasukkan handphone ini ke ideal mode sebelumnya silakan matikan dulu handphone ini dengan cara kita lepaskan soket baterainya langsung saja kita cabut soket baterainya kemudian kita pasang lagi untuk memastikan handphone ini sudah betul-betul off silakan teman-teman lihat layarnya dan tekan tombol power selanjutnya kita siapkan juga kabel data langsung kabel data kita colokkan ke komputer yang akan kita gunakan dan kita bergabung dengan tampilan komputer kita selanjutnya untuk menjalankan MRT-nya kita membutuhkan komputer kita terkoneksi ke jaringan internet baik itu via wifi ataupun via LAN kemudian untuk MRT yang kita gunakan adalah versi 5.35 jadi kebetulan sampai saat ini untuk versi 5.35 masih bisa kita jalankan dan untuk versi 5 hanya versi ini saja yang masih bisa kita gunakan ingat ya versinya adalah versi 5.35 teman-teman bisa download file-nya sudah aku taruh link download-nya di bawah video ini pada kolom deskripsi perhatikan semua menu pada MRT-nya bekerja dengan baik kemudian kita masuk ke menu Xiaomi dan kita pilih modelnya adalah Redmi 5 Plus kalau sudah kita pilih modelnya kita pilih operasinya adalah remove akun untuk bypass akun Google pada Redmi 5 Plus selanjutnya kita perlu menjalankan device manager langsung saja klik menu device manager pada MRT-nya dan kita akan langsung melakukan test point untuk masuk ke IDL mode pada Redmi 5 Plus yang terkunci akun minyak ini kita pastikan lagi jika handphone sudah off bisa kita lepaskan sejenak soket baterainya kemudian kita pasang lagi jadi untuk metode test point yang kita gunakan adalah tanpa menggunakan kabel data terlebih dahulu untuk melakukan test point pastikan baterai terhubung ke mesin kemudian kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan saja tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali untuk selanjutnya kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data oke seperti ini ya metode test pointnya hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali kalau sudah silahkan hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan pastikan handphone langsung terbaca oleh device manager sebagai port com LPT kemudian di bawahnya muncul keterangan Qualcomm HSUSB keydeloader 9008 pada com sekian pada posisi seperti ini handphone sudah terbaca sebagai IDL mode pada com sekian maka tinggal kita samakan saja di kolom port pada MRT nya kita pilih com sesuai dengan yang muncul pada device manager kemudian pastikan lagi kita pilih remove akun modelnya Redmi 5 Plus dan kita klik tombol start kita tunggu sampai prosesnya selesai memang untuk MRT versi 5.35 ini kecepatan untuk bypassnya tidak secepat versi MRT lainnya mungkin saja karena faktor server MRT nya yang lambat ataupun koneksi yang kita gunakan tidak terlalu bagus jadi teman-teman pastikan lagi menggunakan koneksi internet yang cepat untuk sementara menggunakan MRT versi 5.35 ini masih bisa dan tanpa meng-setting apapun kita tidak perlu mengedit file host pada Windows kita seperti kemarin kita menggunakan MRT versi 5 dengan versi server India ataupun Indonesia menggunakan MRT versi 5.35 ini tidak ada settingan pada Windows kita jadi langsung kita install saja untuk main setup MRT versi 5.35 kemudian kita pasang dongle ke komputer yang kita gunakan lalu kita jalankan shortcut di desktop untuk MRT V5 nya kemudian setelah MRT versi 5.35 berhasil kita jalankan maka siap untuk digunakan silakan perhatikan ya untuk proses unlock atau bypass akun Mi pada Redmi 5 Plus yang tadi kita sudah mulai sudah kita start ternyata sampai detik ini belum selesai prosesnya sangat lambat sekali berbeda dengan versi 5.52 yang kemarin berhasil kita jalankan dengan bantuan server India ataupun Indonesia karena memang mereka mengconfig server sendiri sementara untuk server 5.35 ini kemungkinan masih ikut ke server MRT nya namun dengan kualitas kecepatan download nya yang seperti ini ya sangat sangat lambat sekali yang jelas bagi teman-teman yang masih memiliki MRT ke dongle tidak akan sia-sia karena dongle MRT yang kita punyai masih bisa kita gunakan sampai sekarang jika ternyata versi 5.35 sangat lambat untuk proses kerjanya silakan teman-teman menggunakan MRT versi 3.95 dengan jasa aktifasi pihak ketiga namun apabila teman-teman tetap ingin menggunakan versi 5.35 menurutku masih layak pakai dan hasilnya seperti ini perhatikan ada keterangan rebooting kemudian rebooting mobile dan operation complete proses bypass akun Mi pada Redmi 5 Plus sudah berhasil kita lakukan tinggal kita cek aja handphone nya ternyata handphone ini langsung restart dari IDL mode ke charging mode maka tinggal kita nyalakan handphone ini untuk menyalakannya langsung aja tinggal kita tekan tombol power nya kemudian kita tunggu sampai muncul logo Mi di layarnya untuk handphone yang aku pegang ini kebetulan juga sudah terunlock bootloader namun tutorial ini bisa untuk Redmi 5 Plus yang belum terunlock bootloader jadi status bootloader nya tidak mempengaruhi baik itu sudah UBL ataupun belum UBL karena proses kerja yang kita lakukan adalah via IDL mode atau via download mode yang kita lakukan menggunakan test point tadi maka status bootloader nya tidak mempengaruhi handphone yang sudah ter-UBL ataupun belum ter-UBL tetap bisa menggunakan metode ini kemudian kita tunggu dulu sampai proses loading nya selesai dan kalau sudah selesai proses loading nya kita lihat hasilnya perhatikan sudah tidak ada lagi tampilan terkunci akun Mi pada Redmi 5 Plus yang aku pegang ini dan kebetulan handphone ini masih menggunakan versi MIUI 9 namun untuk metode ini bisa bekerja pada semua versi MIUI jadi untuk versi MIUI nya tidak berpengaruh baik itu MIUI 9, MIUI 10, MIUI 11, ataupun MIUI 12 tapi kayaknya untuk Redmi 5 Plus ini tidak dapat MIUI 12 ya hanya mentok di MIUI 11 saja jadi untuk versi MIUI nya tidak mempengaruhi bisa bekerja pada versi MIUI berapapun untuk metode yang kita gunakan ini bahkan untuk custom ROM yang ada fitur akun Mi nya seperti MIUI Pro ataupun Xiaomi EU bisa juga menggunakan metode ini apabila Redmi 5 Plus terkunci akun Mi nya sekarang kita coba untuk setup handphone ini langsung saja kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet dan ternyata handphone ini tidak meminta verifikasi akun Google yang artinya handphone ini tidak terkunci FRP akun Google nya jika ternyata handphone Redmi 5 Plus yang terkunci akun Mi nya kemudian setelah kita lakukan bypass akun Mi masih meminta verifikasi akun Google berarti handphone ini terkunci akun Google nya jika muncul tampilan halaman login akun Google seperti ini berarti handphone bersih dari FRP tidak terkunci akun Google nya dan bisa kita lanjutkan setup sampai ke tampilan menu untuk yang meminta verifikasi akun Google atau terkunci akun Google nya silakan teman-teman bisa masuk ke ideal mode lagi menggunakan metode test point seperti di awal video tadi kemudian bisa bypass akun Google nya menggunakan MRT lagi dengan memilih menu remove FRP jadi sebelumnya kita memilih menu remove akun untuk bypass akun Mi nya maka untuk bypass akun Google nya silakan gunakan menu remove FRP sekarang untuk proses setup nya kita sudah selesai di bagian terakhir sedang muncul tampilan loading memuat aplikasi ini cukup lama kemudian kalau sudah selesai loading nya handphone langsung masuk ke tampilan menu kita akan cek dulu ya di setelan kemudian kita langsung cek di tentang ponsel dan handphone ini betul ya versi distributor dengan kode MEE7 jadi semua versi bisa menggunakan metode ini MEE7, MET7, ataupun MEG7 bisa menggunakan metode ini kemudian untuk akun Mi nya karena ini sifatnya adalah bypass disable maka akun Mi tidak bisa kita gunakan lagi tidak masalah, yang penting handphone bisa normal kita gunakan sebagaimana mestinya oke terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton